bismillahirrohmanirrohim kembali lagi di channel ngaji ngoding kali ini saya akan menanggapi sebuah request tentang bagaimana cara menggunakan sas di Android saya asumsikan disini kalian sudah memahami apa itu sas oke langsung saja kita ke websitenya sas ya sas.sas-lang.com kemudian di bagian install kita lihat disini ada banyak pilihannya kita pilih yang komen lain nih untuk menggunakan sas di Android Oke sebelum kita lanjut ini pengetahuan dasarnya tentang Android Android itu sebenarnya operasi sistem operasi yang berbasis Linux cuma didesain untuk smartphone atau HP yang memiliki layar sentuh jadi pada dasarnya Android itu adalah Linux jadi penggunaan umumnya itu sama dengan Linux hanya saja nanti beda pada pad sama permissionnya untuk aplikasi-aplikasi Linux yang tidak membutuhkan permission yang rumit atau permission yang meminta akses root kata-kata penggunanya sama dengan Linux nya oke langsung saja untuk menginstal kita menggunakan npm di kalian kita harus memiliki Node.js terlebih dahulu harus install Node.js terlebih dahulu untuk menginstal sas nanti jadi perintahnya adalah ini npm install minus g jadi kita install secara global oke untuk itu langsung saja kita ke aplikasi termok nah disini saya sudah menginstalnya ya jadi disini saya sudah bisa menjalankan perintah sas ini untuk kalian yang baru untuk menginstal termok jalankan terlebih dahulu apt update dan apt update seperti ini kemudian install Node.js nya pkg install Node.js ini nanti untuk npm nya Node.js atau Node.js yang lts setelah itu baru kalian jalankan perintah npm i atau install minus g sas seperti ini kalau saya enter disini saya sudah menginstalnya ini nanti akan menginstal sas secara global nah setelah terinstall seperti ini kita bisa menggunakan perintah sas oke langsung saja kita praktekkan cara penggunaannya untuk kalian yang baru menginstal termok jalankan termok minus set up storage ya jadi untuk kalian yang baru menginstal termok jalankan perintah termok set up storage seperti ini kemudian sebenarnya enggak usah ada apa-apa ya cuma biar sama saja kemudian CD atau saya lts dulu nah setelah menjalankan termok set up storage akan ada order yang namanya storage ya CD storage ini untuk mengakses memori internal kita kemudian di dalamnya ada share nah kita enter saja dulu disini saya memiliki folder dengan nama htdoc jadi masuk ke CD htdoc atau chain directory ke htdoc nah ini adalah folder dimana saya membuat folder-folder untuk pembuatan website saya taruh di htdoc ini kita lts kita lts nah disini kita buat directory atau kita buat folder dengan perintah mkdir kemudian nama foternya misalkan saya kasih nama seperti ini coba minus sas itu nah sekarang sudah ada dengan sudah ada folder dengan nama coba sas ini selanjutnya tentang cara penggunaannya lebih lengkapnya bisa kalian ketikan sas minus h seperti ini nah ini cara lengkapnya kalian baca ya kalau kalian gak paham bahasa inggris bisa gunakan google translate atau translator lain oke langsung saja kita praktekan ya disini kita memiliki folder coba sas ini akan saya buka dengan kode editor dengan aplikasi a kode ya folder terbuka ini kemudian ada di internal tadi internal kemudian folder htdoc kemudian coba sas ini pilih folder disini saya buat folder yang saya buat file berkas baru yang namanya index.atml nah kemudian saya buat file baru lagi dengan nama style titik sas seperti ini baik disini saya sudah memiliki file index.atml dan style titik sas saya buka keduanya ini file indexnya kita isi dengan struktur dasar htmlnya titelnya kita ganti coba sas di android save kemudian kita hubungkan ini masih belum punya kita masih belum memiliki file dengan nama style.jss ini kita belum punya file nah nanti sas disini akan membuatkan kita file dengan nama style jss sesuai dengan namanya ini sesuai dengan nama dari file sasnya oke biar tidak terlalu panjang kita buat div dengan kelas container saja container kemudian di dalamnya kita buat div dengan kelas box seperti ini saja atau disini kita kasih h1 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 coba sas di android kalau kita jalankan nah ini masih seperti ini belum ada style nya oke sekarang untuk sasnya kita sebenarnya bisa langsung menuliskan disini cuma nanti ini tidak langsung di compile menjadi css ya sebelumnya kalian setting terlebih dahulu aplikasi akodenya titik 3 ini titik 3 kemudian pengaturan atau setting kalau punya kalian berbahasa inggris kemudian pengaturan kode editor nah disini di mempercantik saat menyimpan ini atau beautify on save kalian klik nah disini tambahkan sas seperti ini agar nanti saat save saat di file sasnya saat di save indentasinya tidak berubah oke disini ini di HTML kita kita memiliki div dengan kelas container ini kita coba kita beri background abu-abu ya background color abu-abu kemudian di dalam container ini kita memiliki h1 itu kita kasih warna color nya warna tag nya merah misalkan kemudian kita kasih tag transform nah di bawahnya h1 ini kita miliki div dengan kelas box box kita kasih height atau tinggi misalkan 100px width nya lebarnya juga 100px kemudian kita kasih background color hijau hijau misalkan seperti ini kita save kalau kita jalankan HTML nya nah disini belum ada perubahan nah untuk mengcompile style sas ini kita kembali ke termoknya disini kita jalankan sas kemudian nama dari kemudian nama dari style ya style titik sas nya tadi kita masuk dulu ya ke folder coba sas kemudian jalankan sas style nah seperti ini kita lihat dulu output nya sebenarnya kita tulis seperti ini ya atau kita coba langsung seperti ini ini kita jalankan enter kita lihat disini oh berarti output nya harus kita masukkan juga jadi style seperti ini CSS kita enter nah sekarang kalau kita kembali lagi ke kode nya sekarang sudah ada file dengan style .css kalau ini kita jalankan nah jadinya seperti ini sekarang HTML kita sudah memiliki style kemudian bagaimana kalau misalkan kita ubah style sas nya ini nanti file jss nya juga ikut berubah jadi langsung ketika kita merubah file yang ada di style sas ini file style jss nya juga ikut berubah oke caranya ya kita ke termok nya kalau kita lihat disini di penggunaan secara lengkap ini disini ada option dengan w ya bisa kita kasih option w atau minus minus watt jadi kita jalankan seperti ini disini minus w kemudian style sas style jss nah cuma kalau seperti ini nanti yang dilihat hanya satu file saja misalkan kita membuat file baru ya file sas baru maka tidak akan terjadi perubahan untuk itu agar semua file sas yang ada di directory kita itu bisa berubah secara otomatis saat berubah kita keluar dulu dari folder ini dari folder coba kita coba sas ini kemudian disini kita jalankan ya kita jalankan sas minus w kemudian nama directory nya tadi coba sas seperti ini ini kita enter atau kita stop dulu kita jalankan lagi ini kita kasih slash nya enter sekarang kita coba edit file yang ada disini misalkan box nya ini kita kasih margin margin auto seperti ini kita save kalau kita lihat disini nah ini langsung meng-compile style sas ke style di tcss kalau kita buka indeks nya ini kita jalankan di browser nah sekarang edit dengan kelas box ini atau kotak ini ini ada di tengah nah jadi saat file sas ini berubah atau kita edit ini akan otomatis mengubah file style CSS yang ada disini nah sekarang ada margin auto nya dan hasilnya seperti ini oke sampai disini video kali ini ini tentang cara install install sas dan cara penggunaannya sekali lagi komen sas yang ada disini ini bisa kita gunakan untuk file sas atau juga bisa kita gunakan untuk file sjss oke sampai disini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih